Hasil lengkap, perempat final, Badminton Asian Games 2022, sesi pertama. Di perempat final Tunggal Putra, pemain India, Pranoy HS, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Lizzy Gia, dengan skor 21-16, 21-23, dan 22-20, dalam durasi 1 jam 17 menit. Di perempat final Tunggal Putri, An Seyong, berhasil mengalahkan pemain Thailand, Busanan Ongbam Rumpan, dengan skor 21-12, dan 21-13. Hei Bing Jiao, berhasil mengalahkan pemain India, Pusarla V. Sindhu, dengan skor 21-16, dan 21-12, dalam durasi 47 menit. Di perempat final Ganda Putra, wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, harus kalah dari wakil Chinese Taipei, Lee Yang Wang Chilin, dengan skor 19-21, dan 18-21, dalam durasi 48 menit. Choi Solgyu, Kim Wonho, berhasil mengalahkan Ganda Putra Hongkong, Lao Chuk Him, Yang Xing Choi, dengan 2 game langsung, 21-17, dan 21-11, dalam durasi 29 menit. Di perempat final Ganda Putri, Chen King Chen, Jia Yifan, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, dengan skor 21-17, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 3 menit. Kim Soe Yong, Kong Hyong, berhasil mengalahkan Ganda Putri Hongkong, Yang Ngating, Yang Pui Lem, dengan skor 21-18, 16-21, dan 21-9, dalam durasi 1 jam 20 menit. Di perempat final Ganda Campuran, Zheng Siwei, Huang Yakyong, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Chen Tangjie, Toei Wei, dengan skor 21-14, dan 23-21, dalam durasi 44 menit. Seo Sengjai, Chae Yujung, berhasil mengalahkan Ganda Campuran Chinese Taipei, Ye Hongwei, Lee Chia Xin, dengan skor 23-21, dan 21-10, dalam durasi 38 menit. Dan Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan Ganda Campuran Thailand, Supak Jomkoh, Supisara Pau Sampran, dengan skor 21-14, dan 21-7, dalam durasi 39 menit. Selanjutnya, di sesi kedua Court 1, pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, akan melawan pemain China, Li Xifeng. Pertandingan Ginting, dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh, iNews TV. Sementara itu, di sesi kedua Court 2, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Jepang, Aya Ohori. Pertandingan Gregoria, dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.